Kita sedang di parliamentary conference on interfaith dialog. Semua kelebasan keagama dijamin, minoritas agama tetap dihormati. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Nah, ada sebuah video yang diunggah oleh Bang Permadi ini ditujukan kepada Interparlementary Union. Jadi seperti apa, Parlemen Persetuan Bangsa-bangsa ya. Nah, apa sih yang ditujukan oleh Bang Permadi ini? Apa sih yang dikritikan? Jadi sebetulnya kritikan sebetulnya, yang dikritikan oleh Bang Permadi. Mari kita langsung saja lihat videonya ya. Kita lihat videonya. Dan ini videonya berbahasa Inggris. Nanti coba explain buat kalian ya. Hi! I would like to address the distinguished gentleman of IPU Interparlementary Union. My name is Permadi. I'm a citizen of Indonesia and humanitarian activist. Jadi dia memperkenalkan diri dia. Namanya Bang Permadi. Dia di Indonesia. Dia adalah seorang aktivitas kemanusiaan. Itu sudah dicantumkan bahasa Inggris. Jadi kalian bisa baca di situ. Ayo kita lihat lagi. Dari beberapa minggu lalu, IPU memperkenalkan dialog di Indonesia. Satu dari delegasi adalah Dr. Sukanta. Dan dia menyebut dalam video ini. Nah, Dr. Sukanta ini adalah salah seorang anggota DPR. Yang diundang di sekretarikat tadi tentang solidaritas iman. Yang terjadi di masing-masing negara tentunya. Kita sedang di parlementary conference. Di interface dialog. Semua kebebasan beragama dijamin. Semua kebebasan beragama dijamin. Dr. Sukanta mengatakan bahwa kegiatan ibadah di Indonesia itu dijamin. Atau dihormati oleh pemerintah. Nah, jadi Dr. Sukanta tadi dia ngomong bahwa kegiatan ibadah di Indonesia. Apapun agamanya itu, itu dijamin atau dihormati oleh pemerintah. Jadi mereka bisa melakukan segala kegiatan agamanya atau ibadahnya. Khususnya di Indonesia dengan bebas. Karena dihormati ya. Oke, ini ngomongin tentang Kristen. Dalam dua bulan. Ya. Nah, dia bilang ada enam kasus yang terjadi selama dua bulan ini katanya. Kata Bang Pramadi nih. Apa aja nih kasusnya. Yang pertama. Dua. Dua. Riau. Medan. Medan tiga. Bekasi. Bekasi empat kemarin. Solo lima. Woi, Jakarta baru aja dua puluh dua kali. Saya bisa menunjukkan data. Ada yang telah menunjukkan persekuitan antara kristian. Tiga-tiga kasusnya setiap tahun. Terjadi di tempat yang berbeda di Indonesia selama 2020. Jadi, terima kasih Dr. Sukanta untuk tidak berkata benar. Dan saya harap inter-parlementary union bisa membantu menghadapi situasi kristian-kristian yang mengalami di Indonesia. Terima kasih. Nah, jadi si Bang Pramadi ini ngomongin tentang minoritas kristian yang ada di Indonesia. Dimana si Dr. Sukanta ini kan ikut tadi, apa, serikat tadi ya, ikut lah meeting serikat tadi. Tentang solidaritas antar umat beragama ya. Ya, dimana katanya dia bilang sendiri di Indonesia itu bahwa apapun agamanya itu dijamin sama pemerintah untuk melakukan kebebasan dalam melakukan ibadahnya, dihormati. Tapi pada kenyataannya tadi Bang Pramadi bilang selama dua bulan ini dari bulan Mei Juni aja udah ada enam kasus katanya. Enam kasus yang terjadi. Nah, jadi di sini dia mengkritik si Bang Pramadi ini mengkritik Dr. Sukanta dan ingin memberitahukan para parlemen ini bahwa ternyata si Dr. Sukanta ini bohong katanya. Nah, gimana menurut kalian? Kalau terjadi seperti ini ya, memang sih beberapa waktu yang lalu sempat viral ya, yang tidak boleh beribadah, gimana, gimana gitu. Terutama di kasus minoritas yaitu apa, minoritas Kristen ya. Nah, menurut kalian seperti apa nih? Pendapat kalian seperti apa dengan keadaan kenyataan yang terjadi di Indonesia dan juga mengenai video kritikan yang ditujukan oleh Bang Pramadi ini untuk tadi ya, anggota DPR tadi ya. Apa kritikan kalian? Apa pendapat kalian? Langsung aja komen di bawah. Kita diskusi bareng-bareng sesama penonton. Ya, pokoknya Pak, tuliskan komen kalian di bawah, komen menurut kalian, menurut pendapat kalian seperti apa. Barangkali pendapat kalian akan didengar dan menjadi solusi kali ya. Jadi solusi atau menjadi apa ya, menjadi tamparan juga bisa kalau misalkan sampai terjadi kesalahpahaman, terjadi sesuatu yang memang tidak sesuai dengan apa yang diberikan atau dijanjikan oleh pemerintah. Baiklah, guys. Sampai di sini mungkin video kita kali ini. Ini videonya singkat banget. Jadi cuma saya lihat aja tadi video kritikan yang dilakukan oleh Bang Pramadi kepada dokter Sekanda, anggota salah satu anggota DPR yang katanya bilang ke negara luar, bilang ke orang-orang luar, Indonesia itu aman. Indonesia itu menjamin semua pemeluk agama katanya untuk dihormati, diberi kebebasan untuk melakukan segala ibadahnya. Tapi pada kenyataannya, ternyata seperti yang Bang Pramadi bilang, dua bulan ini saja sudah terjadi enam kasus. Nah, benar-benar miris. Jadi apa yang diomongin tidak sesuai dengan kenyataannya. Oke guys, mungkin sampai di sini aja video kita kali ini. Jangan lupa dukung terus TH Channel untuk perkembangannya tentunya. Dengan cara apa? Dengan cara subscribe dan bagikan video-video dari TH Channel kepada teman-teman kalian dan kepada orang-orang di sekitar kalian. Agar channel ini bisa berkembang dan bermanfaat buat semua orang tentunya. Kita bertemu lagi di lain kesempatan. Saya berdoa kiranya kesehatan panjang umur. Rejaga yang melimpah selalu militer kalian. Oke? Selalu lancar jaya, lancar. Apapun yang kalian lakukan dan jaya dimanapun kalian berada. See you next time. Bye bye. Ciao. Bye bye. Bye bye.